So, kalau Allah sudah menjamin, maka yuk bismillah, kita munculkan keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma persoalannya adalah, ada orang yang ketika membaca ayat-ayat itu, merasa dirinya termotivasi, berbahagia, menjadi yakin, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kebaikan dan rezeki yang berlimpah. Tapi ada orang yang dia gak yakin dengan ayat-ayat yang baru saja saya bacakan. Anda menjadi orang yang mana? Kalau Anda menganggap bahwa, ah itu hanya sekedar ayat-ayat biasa, ya, maka ya memang ayat itu akan menjadi ayat yang biasa. Tapi ketika Anda memutuskan untuk menjadi orang yang yakin sepenuhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki Anda di dunia, maupun di akhirat, ya. Sekarang akhirat kan masih kepajaran, ya. Mungkin bagi sebagian orang, akhirat itu belum tervisualisasi dengan baik. Sekarang ini menghadapi hutang dulu, oke, yuk kita bicara tentang dunia dulu. Allah menjamin dunia kita, kok, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya? Apakah Anda memiliki keyakinannya dengan ayat-ayat itu? Kalau Anda memiliki keyakinannya, baru ilmu ini bermanfaat untuk Anda. Kalau enggak, maka ilmu ini memang tidak bermanfaat untuk Anda. Dan mungkin, ya, Anda memerlukan ilmu yang lain, ya, dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet Rezeki, Satu, Sama, Terhubung, Titipkanlah kepadamu, satu ayatmu, yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini, dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu di channel Youtube hari ini, dan ini adalah sesi pertama yang akan membahas tentang ilmu Magnet Rezeki di Youtube, ya. Oke, dalam kesempatan kali ini, kita akan masuk dalam audio yang pertama, yaitu Landasan Magnet Rezeki. Banyak orang yang bertanya pada saya tentang apa yang dimaksud dengan Magnet Rezeki. Sederhananya begini, Magnet Rezeki itu adalah kita duduk diam, rezeki datang sendiri, ya. Nah, enak ya kalau seandainya kita bisa menjadi Magnet bagi Rezeki. Kita hanya duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Apakah bisa seperti itu? Ya bisa, ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, Pak Nas, kalau begitu kita nanti jadi orang males. Oh ya enggak, ya. Kalau duduk diamnya saja, kita mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah SWT, apalagi bergerak. Apalagi berusaha. Apalagi bekerja. Ya, jadi kita bisa menjadi Magnet bagi Rezeki. Banyak sekali testimoni-testimoni yang disampaikan oleh teman-teman kita yang menjalankan ilmu Magnet Rezeki. Saya pribadi pun menjalankan ilmu ini, kemudian teman-teman kita juga banyak menjalankan ilmu Magnet Rezeki. Ada misalnya Pak Ahmad dari Jakarta yang mengatakan, baru saja dia mendengarkan ilmu Magnet Rezeki selama 18 jam, kemudian hutang perusahaannya 5,5 miliar langsung lunas. Kemudian ada Ibu Siti dari Balikpapan, mengatakan bahwa saya baru saja menjalankan satu jurusnya, lalu kemudian dia mendapatkan, suaminya mendapatkan projek senilai 1,5 miliar. Ada juga Pak Awad dari Sukabumi, ketika beliau menjalankan ilmu Magnet Rezeki ini, beliau langsung mendapatkan umrah secara gratis. Mbak Eri dari Surabaya mengatakan bahwa saya hidupnya jadi enteng, lalu kemudian dilamar. Yang dilamar ini unik juga, Bapak-Ibu. Ada beberapa orang yang akhirnya mengirimkan fotonya pada saya. Ada umur 40 tahun, lalu kemudian dia di pelaminan kirim foto pada saya, terima kasih Pak Nas, dengan ilmu Magnet Rezeki, saya yang rasanya mustahil untuk mendapatkan jodoh, Alhamdulillah bisa mendapatkan jodoh. Kemudian Rote Bekri, misalnya ada satu perusahaan yang menggunakan ilmu Magnet Rezeki sebagai salah satu kurikulum untuk pendidikan karyawan-karyawannya. Dan hasilnya, Alhamdulillah, Rote Bekri menjadi number one entrepreneur award se-Sumatra. Kemudian ada satu sekolah di Azkiya, di Sukabumi. Sekolah Islam Terpadu Azkiya. Sebelumnya juga saya ada di channel Youtube ini. Saya sampaikan bahwa mereka menjalankan ilmu Magnet Rezeki, itu bahkan menjadikan sedangnya kurikulum. So, banyak sekali yang menjalankan ilmu Magnet Rezeki dan berhasil menjalankan ilmu yang luar biasa. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu Allah SWT untuk kita syukuri, untuk kita nikmati dan jadikan perjalanan rezeki kita sesuai dengan realnya Allah SWT. Nah, sebelum kita membahas betil tentang jurus-jurusnya, ada kurang lebih 101 jurus. 101 jurus ilmu Magnet Rezeki. Kita mulai dari awal. Landasannya dulu. Landasan Magnet Rezeki. Saya akan berbicara tentang kenapa Islam ini bisa menarik rezeki. Karena Islam ini adalah agama yang ajaib. Islam ini adalah agama yang spesial. Islam ini adalah agama yang sempurna. Ada banyak sekali jaminan Allah SWT yang sepatutnya kalau kita membaca ayat-ayat itu, kita sudah yakin bahwa iya benar juga ya. Kita sebenarnya bisa loh menjadi orang-orang yang ajaib. Contohnya misalnya dalam surat At-Tolak ya. Ini populer sekali ayatnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahimin syaitan jim. وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَةً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيثُ لَا يَحْتَسِدْ Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT akan diberikan jalan keluar. Kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya, dalil ini cukup untuk menjadikan keyakinan kepada kita bahwa rezeki itu datangnya tiba-tiba. Rezeki itu datangnya tidak disangka. Rezeki itu datangnya dengan ajaib. Nah, mahanat rezeki itu adalah berbicara tentang keajaiban itu. Tinggal bagaimana faktor-faktornya dipelajari lebih dalam, di dalam ilmu mahanat rezeki. So, ini landasan yang pertama. Dalil yang jelas, kotri, kemudian kuat, bukan lagi dari hadith, tapi langsung dari Allah SWT yang menjamin. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ اللَّهُ مَخْرَجَةُ Akan Allah buka jalan keluar dari segala persoalan-persoalannya. So, bagi Anda yang sekarang punya persoalan, mungkin hutang yang belum lunas, mungkin hajat-hajat Anda belum terwujud, mungkin pihutang Anda belum dibayar oleh orang lain, mungkin Anda ingin melakukan sesuatu tapi belum mendapatkannya, mungkin Anda ditecat dari perusahaan, mungkin Anda belum mendapatkan gaji yang maksimal, mungkin Anda belum punya anak, dan seterusnya. Ini adalah persoalan-persoalan yang Allah SWT titipkan untuk kita, agar kita mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Yang Allah SWT jamin. Karena selama ini kita punya persoalan, lalu kemudian kita mencoba mencari jawabannya di tempat-tempat yang lainnya. Kan begitu, ya? Kita punya persoalan, Allah SWT yang buat kita punya persoalan. Tapi kemudian, Allah SWT ingin agar kita hanya fokus mencari jawaban. وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا Kemudian, yang kedua, Allah SWT juga jamin, ya? Di dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 55, ya? أَعُوذُ بِاللَّهِ مَشَعَتُ رَجِبُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَوْدِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يَبَدِّلَنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih di antara kalian لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَوْدِ akan Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, ketinggian, ketahayaan seluruhnya Allah SWT berikan di mana? di dunia di dunia ini Allah SWT akan berikan jadi ini jaminan dari Allah لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَوْدِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ sebagian Allah SWT telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka kemudian وَلَا يَبْدِلَنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَى Allah akan ganti خَوْفِهِمْ أَمْنَى dari keadaan mereka takut menjadi aman sentosan so ini jaminan dari Allah SWT kalau kita ingin menjadi negara yang baik menjadi komunitas yang baik menjadi keluarga yang baik Allah telah berjanji siapa yang dijanjikan oleh Allah SWT orang-orang yang seperti itu so ada jaminan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ambiyah juga Allah SWT berikan jaminan ini dalam Al-Anbiya ayat 105 Allah SWT berfirman أَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ sesungguhnya وَلَقَدْ كَتَبْنَا Allah Allah tetapkan وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَبُورِ di dalam kitab Zabur مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ dan sebelumnya telah ditetapkan di dalam lagun mafuz أَنَّ الْأَرْضَ sesungguhnya bumi ini يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ akan diwariskan diberikan dijadikan kepada orang-orang yang ya orang-orang yang soleh nah kalau seandainya sekarang ini kita ngontrak gitu ya kok bisa umat Islam kok ngontrak gak mungkin ya karena apa? karena dia pewaris namanya pewaris itu dia pemilik pemilik bumi jadi kalau pemilik bumi gak mungkin digusur gak mungkin diusir gak mungkin ngontrak gak mungkin beri uang sewa gitu ya so itulah magnet rezeki inilah landasan-landasan dari banyak sekali ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang hal ini ya oke itu adalah dalil-dalil yang melandasi ilmu magnet rezeki bahwa Allah yang menjamin kalau Allah yang menjamin Allah yang memiliki alam semesta ini Allah memiliki langit Allah memiliki bumi Allah memiliki negara kita Allah memiliki seluruh yang ada di permukaan bumi kita Allah yang memiliki semua yang ada di dalam dasar bumi Allah yang memiliki apa yang ada di atas langit Allah memiliki apapun yang kita inginkan so kalau Allah sudah menjamin maka yuk bismillah kita munculkan keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuma persoalannya adalah ada orang yang ketika membaca ayat-ayat itu merasa dirinya termotivasi berbahagia menjadi yakin ya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kebaikan dan rezeki yang berlimpah tapi ada orang yang dia gak yakin dengan ayat-ayat yang baru saja saya bacakan anda menjadi orang yang mana kalau anda menganggap bahwa ah itu hanya sekedar ayat-ayat biasa ya maka ya memang ayat itu akan menjadi ayat yang biasa tapi ketika anda memutuskan untuk menjadi orang yang yakin sepenuhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki anda di dunia maupun di akhirat sekarang akhirat kan masih kepanjangan mungkin bagi sebagian orang akhirat itu belum tervisualisasi dengan baik sekarang ini menghadapi hutang dulu oke yuk kita bicara tentang dunia dulu Allah menjamin dunia kita kok nah sekarang pertanyaannya adalah apakah anda yakin apakah anda percaya apakah anda memiliki keyakinannya dengan ayat-ayat itu kalau anda memiliki keyakinannya baru ilmu ini bermanfaat untuk anda kalau enggak maka ilmu ini memang tidak bermanfaat untuk anda dan mungkin anda memerlukan ilmu yang lainnya dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala so inilah mandat rezeki ini adalah landasan kita di awal yakini dulu ayat-ayat ini yakini dulu keyakinan-keyakinan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah telah menjamin kebaikan kemuliaan kejayaan kebahagiaan ketinggian untuk kita kalau seandainya kita yakin maka bekas-bekasnya pun sampai sekarang sebenarnya masih terlihat bekas-bekasnya jaminan Allah itu kalau sekarang mungkin akhirnya tinggal bekas-bekasnya teman-teman semua tapi bekasnya aja itu udah luar biasa Islam ini pernah memimpin dunia ini selama tujuh abad lamanya setelah Rasulullah s.a.w. lalu kemudian setelah itu sampai di abad ketujuh itu Islam rising berkembang lalu kemudian menguasai terhadapan dunia ini selama tujuh abad lamanya ini data sejarah bahwa ternyata Islam ini benar-benar Allah benar-benar mewujudkan janjinya kepada siapa kepada mereka yang yakin nah kalau sekarang bicara tentang zaman ini misalnya kita lihat yang memiliki pendapatan per kapita terbesar bukan Jepang bukan Amerika bukan Eropa bukan Korea bukan yang memiliki pendapatan per kapita terbesar itu adalah Qatar Qatar itu pendapatan per kapitanya 150 juta rupiah per bulan itu besar sekali dan itu terjadinya sekarang sekarang di zaman yang yang udah tinggal bekasnya nah sementara dalam buku yang saya baca berjudul Fikih Ekonomi Umar bin Khattab itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab ketika meninggal dunia beliau memiliki 70 ribu ladang pertanian ya kalau saya kali-kalikan gitu kurang lebihnya ya pendapatan penghasilan dari kebun yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah 233 miliar per bulan ini adalah sebuah angka yang luar biasa dan karena angka-angka yang besar inilah akhirnya semua orang yang ada ya di Romawi kemudian di sekitarnya dengan mudahnya mereka bergabung dan masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala kalau sekarang apa yang terjadi bukan karena Allah tak mau kasih rezeki bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut Islam ini belum belum kita masih memenuhi Islam tapi mungkin tingkat keyakinan kita terhadap agama kita ini masih belum sempurna so ilumahnya rezeki akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita mencari dan menarik rezeki Allah duduk di yang rezeki datang sendiri ya seberapa banyak sebanyak yang anda mau ya sampai anda akan mengatakan ya Allah cukup ya Allah cukup ya Allah sudah terlalu banyak rezeki yang kau berikan kepadaku ya nah kalau itu yang sudah terjadi maka bismillah so sebelum kita lanjut ke audio atau ke video yang kedua pertanyaan pertama dulu kepada anda yang menonton Youtube ini apakah anda percaya apakah anda percaya bahwa Islam apakah anda percaya bahwa agama Allah apakah anda percaya bahwa benar-benar ayat yang tadi dibacakan adalah sebuah keyakinan percaya gak kalau anda katakan percaya maka pertanyaan saya yang kedua berapa persen kepercayaan anda kalau kepercayaan anda 50% maka video berikutnya gak akan bermanfaat untuk anda kalau kepercayaan anda 70% video berikutnya gak akan bermanfaat untuk anda tapi kalau kepercayaan anda 100% yuk bismillah kita akan selesaikan persoalan-persoalan kehidupan anda menggunakan ilmu yang dahsyat ini so kita akan lanjut dalam video yang berikutnya ya sampai jumpa saya Nasrullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe insyaallah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini insyaallah anda adalah makhluk yang ajaib tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya dan insyaallah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai anda menemukan potensi terbesar diri anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah SWT inginkan untuk anda sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!